So ya, di video kali ini gue mau bikin tutorial auto-nomering di aplikasi AutoCAD dengan cara yang sangat gampang banget, basic banget. Jadi, seperti apa cara membuatnya? Simak terus. Jadi, fitur ini tuh dinamakan dengan fitur T-Con, dan fitur ini tuh sudah tersedia di aplikasi AutoCAD lawan sekalipun. Jadi, kalau misalkan lo pakai versi AutoCAD 2007 sekalipun, ini udah tersedia. Ya, apalagi kalau misalkan lo pakai versi AutoCAD yang terbaru, ya udah jelas ini sudah tersedia. So ya, buat kalian yang baru belajar menggunakan aplikasi AutoCAD, fitur ini sangat membantu banget. Dimulai hingga dari kalangan pemula, sampai ke yang udah mahir sekalipun, ini sangat berguna banget. Dan gue juga selalu pakai fitur ini ya, karena keren banget. Contohnya, misalnya gue selalu pakai untuk auto-nomering pada nama aksis atau grid pada gambar denah bangunan. Atau untuk auto-nomering jumlah anak tangga, dan auto-nomering untuk titik piling atau piling layout. Nah, jadi di fitur T-Con ini tuh ada 3 fungsi yang bisa kita gunakan, yaitu pertama untuk fungsi arah horizontal. Kedua untuk fungsi arah vertical, dan yang terakhir yaitu atau ketiga untuk fungsi arah bebas atau by free select order. Jadi bagaimana cara menggunakannya? So, langsung aja yuk kita ke tutorialnya. Oke, disini pertama gue contohkan untuk auto-nomering untuk simbol grid pada denah, baik denah struktur ataupun arsitektur. Pertama, disini kita harus siapin dulu teks di dalam simbol grid-nya, seperti yang udah gue buat kayak gini ya. Teksnya bebas, mau pakai tipe aja juga boleh, jadi terserah kalian. Nah, habis itu, untuk memperbanyaknya bisa pakai fitur array atau mau di-copy satu per satu juga bisa. Nah, jika teksnya udah kebentuk kayak gini atau jika udah di-array, jangan lupa kita explore dulu. Lalu, habis itu lo ketikan perintah tc atau tulis aja t-con, lalu enter, kemudian select semua obyeknya. Nah, dan disini mau ke select garis atau bulatan simbolnya juga gak masalah ya, karena nanti dia bakal ngedeteksi teksnya aja. Nah, jika udah di-select, lalu kalian pencet enter lagi. Habis itu, pilih arahnya, misalnya ini untuk arah horizontal ya, berarti disini kita pilih sumbu X. Habis itu, tinggal enter lagi. Nah, sekarang lo tinggal ketikan angka starting nomernya, misalnya kita mulai dari angka 1, lalu enter, dan terakhir lo pilih override, lalu diakhiri dengan enter. Lo bisa lihat disini ya, secara otomatis angkanya udah ngurut kayak gini. Simpel sekali dan membantu banget ketimbang, lo misalnya harus ketik satu per satu. Contoh kedua yaitu untuk arah vertical. Jadi, caranya tuh sama banget ya, seperti tadi, hanya untuk arahnya nanti lo tinggal pilih aja sumbu Y. Jadi, gue akan ulangi ya, perintah yang tadi kayak gini. Dan arahnya gue pilih sumbu Y. So, hasilnya tuh udah lah kayak gini. Nah, dari kedua cara tadi, itu berlaku untuk dua arah, yaitu untuk arah horizontal dan untuk arah vertical. Nah, sekarang gimana kalau misalnya arahnya untuk memutar atau melingkar? Jadi, langsungnya kita masuk ke contoh ketiga. Misalnya, gue punya denat yang panjang tuh, atau piling layout kayak gini. Dan biasanya untuk piling seperti ini tuh digunakan untuk fondasi tanky ya. Nah, disini gue udah siapin textnya untuk satu titik piling kayak gini. Dan kita buat array aja untuk meng-copy textnya ke seluruh tiang-tiang titik panjang ini. Jadi, caranya yaitu kita bisa pakai array aja, tapi kita pilih yang polar. Jadi, ketikan array, enter. Terus, pilih textnya dan enter lagi. Terus, ketikan PO dan enter. Dan pilih titik pusat rotasi utamanya, yaitu di tengah-tengah sini. Nah, jika titik pusat rotasinya udah di-klik. Langkah selanjutnya, kalian ketikan I, enter. Dan masukkan jumlah textnya, sesuai jumlah objek yang akan kita beri number ya. Nah, jika disini adalah 12 ya, sesuai dengan jumlah filenya. Nah, habis itu tinggal enter lagi. Nah, untuk textnya sekarang udah jadi. Tapi, habis itu textnya kita select dulu, yaitu untuk di-explode dulu. Nah, jika udah di-explode, select lagi semua textnya. Terus, masuk ke properties dengan cara pencet Ctrl plus angka 1. Nah, terus di bagian sini, lalu kalian cari text rotation. Terus, untuk angkanya ubah ke angka 0 ya. Kenapa kayak gini? Supaya nanti textnya itu seragam. Jadi, orientasinya itu 0 semua. Oke, sekarang udah siap kita buat auto-numberingnya. Jadi, langsung aja kita ketikan TC, lalu enter. Kemudian F, enter. Nah, kemudian kita klik pointnya itu di sebelah textnya itu kayak gini. Nah, habis itu arahin garisnya sampai melewati textnya. Dan kita klik lagi di sini. Terus, arahin lagi garisnya sampai melewati text yang kedua. Dan di-klik lagi setelah meng-cross textnya. Terus, lakukan sampai ke text yang paling akhir. Caranya sama banget. Nah, jadi intinya garisnya harus menyentuh textnya. Dan baru ditekan klik setelah melewati tiap-tiap textnya. Nah, jika udah semua kepilih, tekan enter dua kali. Nah, habis itu ketikan S, enter. Dan masukkan starting nomornya, yaitu satu ya kalau di sini. Kemudian enter lagi. Terus, terakhir ketikan O, lalu enter. Nah, dan hasilnya tuh kayak gini. Cukup mudah banget, tapi ya caranya memang agak sedikit effort ya. Dari contoh yang kedua tadi, tapi ya setidaknya ini cukup memadu. Ketimbang kalian harus mengetik satu persatu dengan cara yang manual. Nah, cara-cara seperti ini tuh sangat membantu banget. Atau memudahkan banget buat kalian yang sering membuat auto numbering yang banyak banget. Jadi, pakai fitur ini aja lah supaya gampang. Oke, jadi segitu aja ya tutorial singkat di video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jadi, sekali lagi buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini. Jika tertarik dengan konten seperti ini dan tidak mau ketinggalan video berikutnya, boleh banget untuk subscribe dulu di sini. Oke, segitu aja. See you on the next video. Wassalamualaikum and daaah. Terima kasih telah menonton!